Next, oh, oh levelnya tinggi, oh my god, udah gue kasih belum sih guys, Jimmy, Jimmy, belum dikasih pengen lawan boss, udah bener-bener setengah nih, ih, no, no dia pake Phoenix lagi guys, sumpah ketika ada aranya setengah dia pake Phoenix guys. Halo semuanya teman-teman, gue Jim Sajib di Ark Omega Live guys, jadi semuanya semuanya hari ini masih buat support dari kalian guys, kemarin kita sudah berhasil menghybridkan Dino Unique sama Dino Unique menjadi Unique Hybrid ya guys, jadi ini bukan sekedar hybrid biasa, tapi ini adalah Hybrid Unique. By the way, ini telurnya telur apa guys? Oh, telurnya telur gallimimus ya, gue kira telurnya bakal telur hybrid gitu. Oke, jadi, ya kemarin kita udah berhasil bikinin ya guys ya, bikin si Vian ini, dan kita udah ubah dia jadi godlike, kita udah kasih dia saddle, kita juga udah dapet saddle buat mamut kita ya, Dan ya, gue di off camera sudah melakukan ini guys, jadi gue tuh grinding-grinding paracetamol punya, punya apa sebutan ya, punya quest ya, gue grinding-grinding paracetamol punya, punya paragon gitu. Nah, pas grinding-grinding gue ketemu guys, Omega Protector lagi guys, oh my god, dan yang, jadi kan yang kemarin ini ya guys ya, level 181, dia itu darahnya lebih banyak gitu, poinnya 31, damage-nya 26. Nah, sedangkan yang ini, dia itu damage-nya yang banyak guys, damage-nya 34, darahnya 25, cuman ya, balik lagi guys, ini kan tanker ya, ini kan tanker, jadi kayaknya gue bakal lebih milih ke yang, yang lebih kecil levelnya, Karena ini kan 189, yang ini 181, gue bakal milih yang lebih kecil, karena apa? Karena darahnya lebih banyak guys ya, dan karena itu aja sih alasannya, karena dia buat tanker, dan gue juga udah ngetame ini guys, di off camera, gue sudah ngetame Omega Little Paracetamol ya, paracetamol biasa gue sebutnya, nah ini buat apa bang? Karena kan kita kan butuh sedel ya guys ya, kita kan bakal butuh sedel nih, sedelnya paracetamol kan, nih kita kan butuh sedel ini guys, nah ini buat bisa ngebunuh, ngebunuh unique boss ini guys, nama bossnya udah immortalis ya guys ya, jadi kita harus punya damager gitu guys, dan gue mikir, gimana kalau kita mencoba, salah satu damager yang baru gitu guys ya, itu Little ya, Little ini salah satu yang baru, Nah efeknya itu semakin lama dipukul guys, semakin lama dia mukul, semakin lama dia mukul, dia semakin, semakin GGWP gitu guys, itu efeknya ya, jadi ya gue udah bikin Omega Little Paracetamolnya, jadi gue udah breeding, seperti yang kalian lihat darahnya udah 254, damage-nya juga 2254, ini aning cowok, ini aning cewek, dan dari mereka berdua hasilnya adalah, ini dia guys, Omega Little Paracetamol, level 677 ya, nanti kita bakal kembangin, Darahnya 19 juta guys ya, jadi lebih greget dari sini, cuman, ya wajar lah ini kan breedingan, cuman ini bukan tipe, bukan tipe tanker guys, dia tipe damager gitu oke, jadi itu yang gue lakuin di off camera guys, dan, oh iya, gue juga udah berhasil ketemu ini guys, Prime Ward, jadi kan dulu kita punya Alosaurusnya ini kan, beta yang gak gue naik-naikin gitu, dan akhirnya, gue dapet Ward yang levelnya jauh lebih tinggi, dan dia udah Prime gitu guys, jadi mungkin nanti kita bakal kembangin dia ya, Gue juga sudah mulai mencari Paragon untuk Fenrir, nih di quest tuh kalian bisa liat, gue itu punya beberapa quest yang dapetin Fenrir, Paragon, cuman seperti yang kalian liat, ini masih baru banget, masih baru sebanyak grinding, dan ya mungkin nanti kalo, kalo kayak besok atau gak, dua hari lagi kita bakal upgrade, kita punya Fenrir guys, karena gue yakin Fenrir kita punya, punya apa ya sebutannya ya, punya potensial mengalahkan si Aris guys ya, mengalahkan si Edward gitu, oke lah, jadi itu aja, yang gue lakukan di off camera guys, oke, Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai petualan kita hari ini, gimana kalo kita mulai dengan namain Dino kita dulu, jadi guys, kemarin kan gue belum namain gue punya gajah ya, cuman, ya gue baca komentar kayaknya, gajah kita emang harus dinamain sama seperti sebelumnya ya guys ya, yaitu, Junesia versi 2 guys, karena ini adalah yang kedua ya, ini dari gue ini sebenernya guys ya, ini gak, ya namanya dari gue kalo gak salah, lupa lah gue guys, pokoknya, ini Junesia ya, gak tau Junesia itu dari mana, Junesia itu adalah salah satu karakter di One Piece ya guys ya, karakter atau hewan ya, gue gak tau lah, pokoknya salah satu karakter di One Piece gitu guys, dan dia gede banget, sayangnya kakinya kurang panjang aja, cuman tetep gede guys, Dan gak gue kecilin, gue jadinya gak pengen kecilin guys, biar sesuai gitu, oke, ini bakal kita namain, Vien dia gak ada cowok, dia gak ada cewek, jadi Viennya bakal kita namain, bakal kita namain Modestia dari Isensei, oke, jadi sudah dinamain semua ya guys, so, yang kita lakuin pertama adalah, Gimana kalo kita berangkat teming dulu kali guys ya, karena ini kan semuanya udah ini ya, gimana kalo kita berangkat teming dulu, hmm, ini darahnya berkurang, oke, kita kasih potion, sip, gimana kalo kita berangkat teming dulu, karena seperti biasa guys, sebelum gue mulai record, gue kan bakal ngecek ada unique dino apa aja ya, jadi gimana kalo kita nge-tame dulu, karena gue takut mereka kenapa-kenapa guys, oke, 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 oke guys, jadi di depan kita, Ada Pio Mia guys, oke, itu dia namanya guys, eh, bukan, ada Pio Mia seharusnya guys, wait a minute, kok gak ada, apa dia cuma nongol malem-malem guys, harusnya ada Pio Mia disini, di creature findernya ada gitu guys, Pio Mia, kayaknya dia malem-malem doang deh guys, coba-coba gue tongolin lagi, jadi namanya adalah Slimmer ya guys ya, gue gak tau dia tipe apa, cuman dia Pio Mia, Itu tuh, oh, kayaknya dia tipe ghost guys, oh iya bener, dia itu tipe foliet dan ghost, berarti kita cuman ingat, cuman kalo ghost kita cuman bisa teme malem-malem ya, jadi ini dia guys, si Alpha Slimmer, dia level 66, levelnya kecil, cuman gue pengen koleksi aja gitu guys, karena gue jarang banget ngeliat ini ya, dia tuh foliet tipe ghost gitu, oke lah, berarti kita bakal coba kembali lagi nanti kalo udah malem guys, karena ini udah jam 6, jadi harusnya sebentar lagi malem, Oke kalo begitu, karena kita belum bisa ngetem si ini, kita bakal berangkat ngetem yang satu lagi guys, hi 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 Oke guys, unix yang satu ini adalah pembalasan dendam kita yang sebelumnya guys, jadi kalo kalian ingat, sebelumnya kita pernah mau ngetem sniper, dan yup, sekarang muncul sniper yang omega guys, oh my god, pingsan kamu sniper omega Oke, kita harus pastikan tidak terjadi hal yang sama ya guys, jadi walaupun ini omega, kalo solar yang bunuh sih, meninggoy tetepan guys Ya kita bakal singkirkan dulu, daerah-daerah sini ya, masyarakat-masyarakat daerah sini, meninggoy kali ini, meninggoy please Oke kayaknya udah aman guys, kayak kali ini kita bakal jauhkan si solarnya, karena gua gak tau solarnya menyerang, padahal dia udah dibikin pasif ya guys ya Oke ini dia, omega sniper, gua gak nyangka guys, levelnya juga tinggi guys ya, oh my god, gua gak nyangka tiba-tiba nonggolnya tuh yang omega guys Ini apa ini, alpha, boom, ke team, bisa langsung dinaikin guys, mantap Oke, finally guys, akhirnya rasa kayak kekecewaanku, kan kemarin kan kayak, itu unique pertama yang gak berhasil gua team ya, kalo gak salah ya guys ya Akhirnya gua bisa, ini guys, gua bisa ya membalaskan rasa kekecewaanku gitu loh guys Oke guys, yang berikutnya adalah, ini juga salah satu unique yang gua tunggu-tunggu, dan dia adalah Nimbus guys ya, dia itu adalah Sinoma Corps Ini kayak, lumayan menarik gitu loh guys ya, oke itu dia, ini aman gak sih daerah sini guys, kayaknya aman ya, aman-aman kayaknya guys ya Kita bakal, ups, kena gak sih gak kena ya, kita bakal, ups, what the man, oh ini dia terbang, no, dia terbang guys Oh my god, ini harus kita, harus kita ini dulu guys, harus kita, apa namanya, net kayaknya, sini kamu, kita net Oh, ini ya, kita harus turun kayaknya guys ya, kayak ini, pasif, pasif Oke, oke, kita bakal net dulu, oh, 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 ke net gak? Eh, malah semut gak? Oke, oke, dia jauh ya guys ya, dia jauh ya guys ya, kita ajar dulu nih Please jangan mendekat-dekat, jangan mendekat-dekat Jangan mendekat-dekat, jangan mendekat-dekat Oke Oh, oh, no Gue udah Baru gue bilang guys, harusnya kita masukin bola ya, oke, lain kali guys, kita masukin bola guys ya Jadi tau kenapa si, si Essofianya nyerang, padahal udah kita bikin pasif Karena si Nimbus ini itu, dia tipe apa sih guys? Dia jadi, dia kayak di town gitu guys, dia kayak di town gitu Si Nimbus ini si Noma guys So, dia itu tipe win and miracle guys Nah, miracle ini guys, kalau misalnya, kalau kita mukul miracle, dia itu bisa ngasih kita kutukan guys Nah, kutukannya itu adalah dia bisa ngetown kita Jadi, jadi kayak kita tuh auto marah gitu, ngerti gak sih guys? Kayak dino kita auto marah gitu, walaupun dia pasif guys Astaga Nambah lagi ya kan Baru aja gue bilang, akhirnya kayak penyesalanku terpenuhin, sekarang aku menyesal lagi gitu guys Oke lah, kalau begitu Oke Jadi, gue sudah menyiapkan 6 basic unique token guys ya Semoga aja kita bisa dapet si Nimbusnya lagi Tapi kalau bisa, kita dapet yang unique-unique yang belum pernah kita dapetin guys Jadi ya, buat yang gak tau ini basic unique tokennya adalah Dimana kita bisa nge-gacha unique-unique yang random ya guys ya Kita gak tau, ini kita bakal masukin, gue gak mau kejadian yang sama lagi Belajar ya guys ya, kita harus belajar dari kejadian yang sudah berlalu So, gimana kalau kita munculin aja langsung guys, unique-uniquenya ya Kita punya 6 chance So, semoga gue pengennya itu dino yang levelnya kalau bisa seratusan ya Sama gue pengennya golem, ya kalau bisa levelnya seratusan gitu guys Sama intinya gue pengen yang gue belum punya Please, give me something-something yang kita belum punya guys Ya gak sih, untungnya disini enak nih guys, aman nih Oke, 3, 2, 1, apa munculnya? Oh Basic guys Gamble, levelnya 20 Oh, tapi lumayan lah buat apa ya guys ya? Buat, buat koleksi gitu ya Oh my god, bentukannya kayak sini ya Kayak raptor ya guys ya, warnanya ya Oke, dia basic So, kita bakal ambil basic kibble Kita kasih Kita kasih lapor-laporan And, third team Yup Unique pertama adalah Gamble Sea Office level 25 tadi ya, kalau gak salah ya Oke, oke Oke, oke, oke Not bad, not bad Sesuatu yang belum kita punya Walaupun levelnya kecil, gak bisa dipakai kayaknya ya Tapi itu adalah unique sesuatu yang belum kita punya ya Menambahkan koleksi unique, boy Menambahkan koleksi unique, ya gak sih? Next Oh Oh, levelnya tinggi Oh my god Oh my god Ini tuh skeletal guys Bingsan Ini tuh Tylakoleo skeletal guys Ini versi beda guys Ini langka sih guys Ini langka sih guys Karena dia tipe skeletal guys Wow Wow Levelnya juga bagus 170 ya Jadi yang skeletal-skeletal itu mereka levelnya bisa lebih tinggi dari yang normal guys Itu 150 guys Wow Damage nya 29, daranya 21 Not bad, not bad, not bad Tipe rempes dan tipe vampir Wow 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 Oke, oke Oke, oke Itu unique kedua kita Kita lihat unique ketiga kita Okay, give me, give me something good Give me, give me something good Please Golem dan Dino Nikus Golem dan Dino Nikus Golem dan Dino Nikus Ya, elah Guys Ini kan kita udah punya ya Bahkan dua ya Kita bunuh aja deh guys ya Kenapa Karena biar kita bisa dapet Ini guys Biar kita bisa dapet kayak unique token lagi Karena quest gue tuh ini Lihat nih Kalau kita bunuh tiga unique Dino Kita dapet tiga unique token lagi gitu guys Jadi ya Gue dapetin unique tokennya dari ngequest itu guys Jadi kayak ngebunuhin unique Untuk menjadi unique token gitu ya Oke Sayang sekali Yang ketiganya itu Yang kita punya dua biji bagi Kita udah punya dua kali guys Levelnya juga gak bagus Kalau bagus mungkin gue tem guys Oke next 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 Wow Wah levelnya kecil Bro Wow Starfire Obsidian Sayang levelnya kecil Coba gak kecil guys Wow Kemarin kalau gak salah kita udah dapetin Aprodite ya guys ya Itu yang Yang Reaper Queennya guys Dan ini kita punya Reaper Kingnya ya guys ya Tapi sayang Aprodite nya Levelnya bagus Yang ini kureng guys Oke ini kita bakal ambil kibel satu lagi Oh kita harus bikin kibel lagi guys Sudah mau abis Boom boom Ini questnya apa nih Oh Oke Tapi gak apa-apa guys Menambahkan koleksi ya Sesuatu hal yang belum kita punya Oke Cakep cakep Dari Dari berapa tuh guys Dari 4 Rugi 1 ya Dari 4 Rugi 1 guys Oke Please 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 Kasih yang aku belum punya Kasih aku golem Levelnya tinggi Level 150 Boom Wow Levelnya not bad Oh my god Oh my god Oh my god Levelnya lumayan guys Ini bisa dipake guys Eruption sama plague Oh my god Oh my god Oke kita bakal pake omega Langsung pingsan Oh bentukannya liat guys Dia kayak kena corruption gitu Oke kita bakal kasih kibel beta aja ya Karena yang biasa gue cuman satu tadi guys Kita bisa kasih bed unik Kayak kibel yang lebih tinggi bisa guys Wow Ini koruptor teri zinosaur ya guys ya Wait a minute Teri Oke jadi teri itu ada 3 jenis ya guys ya Oh enggak bahkan ada lebih guys Ada teri z biasa Terus ada tag teri z Terus ada skeletal teri z ini yang paling kuat guys Liat Damagenya 384 kali Tapi gak bisa dinaikin guys Dan yang kita tem adalah Corrupted teri z Uh lumayan guys 36 Tapi dia gak punya saddle Paragonnya juga Level 7 Oke 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 Oh dia rare nya sama ya Oh sama kayak teri z biasa rare nya Wow Not bad not bad not bad Gue gak tau sih kita bisa naikin apa enggak ya guys ya Karena mereka basic Ingat Ini tuh token-token basic guys Kayaknya kalo mau dikembangin susah banget sih Oke ini yang terakhir Kita liat Dapet apa kita guys Uh udah mau malem Udah mau malem guys Oke 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 Abis ini kita bakal temen tadi ya Si Slimmer ya guys ya Oke 3 2 2 1 And Tropeoknatus Harpi Wow Miss guys Oh my god Untung Untung auto lock Oh dia tipe Dia tipe essence Makanya miss guys Oh kalo gitu Harusnya pake Alpha aman ya Gak mati ya guys ya Harusnya sih Ayo masuk dong Masuk dong Masuk dong Ini kalo masuk dia langsung Langsung pingsan nih guys Levelnya sih Not bad sih Tapi gak terlalu gede guys Untuk koleksi ini Boogieman Dan essence Wah Wah Gak pingsan guys Gita Angkep gak kitanya Bruh Kita tetep bisa nembak gak sih Pingsan Wuh Let's go guys Kita berhasil mendapatkan Harpi Wait wait Kita ambil Kible beta lagi guys Kible beta unique Bang bang Cakep Oke Kita bakal kasih Ini lagi Dan Kible beta Nah Nice Oke Jadi dari Berapa tadi guys Dari 6 Unique token Kita dapet 5 Yang bisa kita Koleksi Mungkin Kita bisa dapet 2 Yang bisa kita pake Kalo kita punya Ini ya guys Kalo kita punya Apa sebutannya itu Paragon ya Buat di upgrade Jadi ya Oke ini gue bakal balik Menuju ke slimmer Karena ini udah malam Jadi supaya kita Bakal ngetem si slimmer Dia itu ada di daerah Swam Dia ada di daerah Swam Oke itu dia Oh udah mau pagi Udah mau pagi Boom Boom Pingsan Yoi Oke Seperti biasa Sebelum kita kasih makan Kita bersih-bersih dulu Guys ya Karena ini daerah Yang sangat Sesangat Mengerikan Ini kita tetep bisa Kasih makan gak ya guys Dia udah kehilang tuh guys Gak keliatan lagi Wujudnya guys Oke Gak tau sih ya Semoga bisa guys Bisa-bisa guys Bisa-bisa guys Hop Hop And Hop No Kena hit gak itu Wah kocak sih Kalo kena hit Kocak sih Kalo kena hit guys Ngeceknya Ini lato-lato dulu lah Sini gue lato-lato loh Meninggoy Emang enak Oke Mungkin kalaupun kena 99,9 Oh iya 99,9 Gak apa-apa lah guys 99,9 Oke 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 Nice Nice Waktunya kita pulang guys Kita pajang-pajang dulu ya kan Unik-unik Yang baru kita tem Gila Baru awal-awal Video loh bang Udah langsung tem Banyak Unik ya bang ya Hoki guys Gachanya kita Hoki guys Kita bakal taro disini kali ya guys ya Ini mungkin bakal gue simpen-simpen ke dalam box kali nanti Ke dalam box gitu nanti kali guys Oke pertama Ini slimmer yang baru kita tem Oke Dia itu tipe ghost guys Tipe ghost oke Dia violet and ghost Dua tipe Next Tropeognatus Yang ini tipe Kok lu mepet gitu Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Kalau dipukul dia bisa miss-miss guys Oke next Next adalah Aftermath Ini Corrupted Terry Z Not bad Next Next adalah Thungsten guys Starfire Obsidian Kalau yang ini Plague Eruption Ini gempa bumi sama bencana alam Oke yang ini next Ini dia Dahimon Dahimon Ini levelnya paling tinggi Damagenya 47 guys Damagenya 47 darahnya 37 Ini harus kita cari sih guys Paragonnya sih guys Oke next Boom Gamble guys Next adalah Gamble Anaknya tukang gambling gitu Masih ada lagi kah? Masih ada lagi guys Omega Sniper Lupa gak gue Oh yang udah Omega ini doang guys Yang bisa di testing-testing Ya kan Dia Skillnya Sama kayak Unique-unique lainnya Ini tuh unique dan Apa? Oh ini win dan knockback guys Kalau dia Kalau mukul dia Kayak bisa mantul-mantul gitu loh Kayak gue penasaran damage ya sih guys Awal-awal berapa sih? Berapakah damagenya ya? Dia kan cuman bisa kayak Glide gitu doang Kalau gak salah kan guys ya Kalau gak salah sih Coba kita testing damage-nya Ini gamma-nya kita kecilin dikit Gamma 3 Karena udah mulai pagi So Halo masyarakat-masyarakat danau Ini danau disini rencananya pengen gue jadiin ini guys Pengen gue jadiin kandang air kita Karena yang ini lumayan dalam guys Cuman sabar ya Mungkin next episode atau enggak di streaming kali gue bikin guys Uh 31 ribu guys Damage-nya Uh Wow Wow Ini kuat sih Ini kuat sih guys Terus kayak Seru gitu makanya keliatannya guys Apa? Apa? Dimensional mana dia? Apa dimensional? Oh aim-nya tapi kurang ya guys Dia enggak bisa terlalu belok ya Kena enggak tuh? Ingat guys yang kalau kena serang kita langsung kena knockback guys Mantep dibekuin Wadaw No Jangan bunuh aku Dikroyok kita guys Buset Udah dibekuin Dikroyok ya kan Oke kita bakal langsung Menyerang Menigoy Semua menigoy Bo Attack speed kita kenceng banget guys Ayo attack speed Jalannya kita kenceng banget guys Oh dia enggak bisa mungut ini tapi ya Dia enggak bisa mungut Kayak Mayat ya guys ya Itu kurangnya berat itu Apakah dia bisa naik ini? Wih Wih Gue gak tau cara pake dino ini sih guys Gue jarang Banget nge-tame dino ini tuh Cara jemut namanya aja gue gak tau guys Nama aslinya ya Ak Ak Apa sih nama aslinya guys? Ini dia nama aslinya ya Archipatix Ribet Ribet sekali namanya guys Oke lah kita bakal pulang guys Oke Jadi dino unique kita nambah Cuman ya seperti yang kalian tau Kalo kita mau testing dino unique ini Kalo kita mau bikin biaya Supaya bisa melawan boss Itu butuh banyak investasi ya guys ya Jadi mungkin sebagian kita bakal koleksi aja gitu Oke guys Mungkin yang bagus-bagus kayak si ini Ini kan menarik banget Gue tertarik gitu bakal gue naikin gitu guys Yang ini mungkin Gak tau sih Harus dicoba lagi sih guys Yang ini harus dicoba lagi Gue harus bikinin saddle dan lain-lain Terus harus max level Mungkin seru juga Gue juga harus belajarin gimana cara makanya guys Karena dia kayak Dia gak kayak terror bird gitu rasanya guys Oke Jadi Sekarang Yang kita lakuin adalah Sekarang gue pengen nge-upgrade Kita punya Gully Prey guys Kita punya Vien Jadi disini guys Tadaa Gue udah siapin Paragon-paragon yang dibutuhin Buat ngebikin kita punya Si Modestia Menjadi Maksimal Paragon Yaitu Paragon level 50 Ingat Untuk sekarang kita Maksimalnya level 50 ya guys ya Nanti Kalo kita udah melawan Dewa Paragon Baru kita bisa bikin Lebih dari 100 guys Tapi Ya kita harus lawan banyak sih Dewa Paragon yang gak sekali guys Boom Level 50 guys ya Si Modestia Darahnya 2,7 miliar Guys Oh my god Oh my god 2,7 miliar Ayo berubah tuh 2,7 miliar guys Ngeri banget gak sih Liat mukanya aja Aku udah ngeri gitu guys Oke Mamot by the way Sekarang mamot itu Kondisinya udah 22 Ya guys ya 22 Kita punya Paragon Gue gak tau masih ada lagi Apa gak Coba kita cek dulu guys Apakah kita punya Mamot Paragon guys Di sebelah sini Coba kita cek Biasa kalo ada Langsung gue pakein gitu guys Mamot Ya gak ada kan Karena langsung gue pakein gitu Oke Sekarang yang kita bakal lakuin adalah Kita bakal mencoba Kita bakal upgrade ini guys Omega Little Paracetarium Kenapa? Supaya kita bisa lawan Kita bakal bikungin dia jadi godlike Dan kita bakal lawan Saddle Godnya guys Supaya bisa kita kasih ke si Protector Itu rencananya guys Oke So Coba kita kasih 5 Paragon Gue gak tau Paragon gue ada berapa sih guys Coba kita liat ya Paracetamol Kita punya 33 ya guys ya Yang pasti kan 5 kan untuk Untuk lawan Saddle Kita ambil 5 Untuk upgrade Kita punya Omega Little nya lah ya guys ya Iya kayaknya itu Kita ambil 5 guys Oke So ini kita udah punya 10 5 buat lawan Saddle 5 buat di upgrade Sekarang kita bakal ambil Little Boss nya guys Kita bakal ambil Omega Withdraw Kita bakal ambil Lethal Gitu kah? Kok gak ada? Harusnya ada guys Harusnya Oh gue taro kali di dia ya guys Harusnya ada guys Kemarin gue udah Udah punya guys Satu guys Di dalam ini kalinya Nah ini dia Lethal Omega Soul ya Jadi Kita bakal ubah Si Paracetamol nya menjadi Godlike dulu guys By the way Soul gue ada disini semua Nah Ini kita butuh guys Kita ambil Ambil aja sih saya dah Oke So Oh Armor 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 Jangan lupa Harus bikin armor Ini udah di upgrade belum Armor nya guys Belum Oke kita Kita mau lawan Boss ya Jadi harus bikin Upgrade armor dulu guys Oh Guys Armor nya baru 260 Udah gak bisa di upgrade guys Tuh Normalnya kan 360 ya Cuma ini 260 Gak bisa di upgrade Tapi gak apa-apa lah ya Better than Nothing gitu ya Oke sekarang kita bakal Imbue Oke ini udah jadi Ascendan Sekarang kita bakal Imbue Memakai Boss Essence Ya guys Boss Essence Ababum Pencetan pertama Damage nambah Eh Damage Damage Reduction Damage nambah Armor Oke boleh Boleh nambahin damage Mayan guys ya Nambahin damage boleh Oke Jadi Kita coba Bakal lawan Kita pertama bakal lawan Godlight nya dulu ya guys Kita bakal lawan Kita bakal ubah dia jadi Godlight dulu Oke ini kita kasih 1 2 3 4 5 Beum 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 Kita bakal kasih Experience Potion Beum Oke pertama-tama guys Kita bakal Lawan Godlight nya dulu Enaknya kita lawan Godlight nya pake siapa ya Gue pengen pake Pake ini sih guys Biar one hit kali ya guys ya Oke kita bakal bawa ini ya Si killer Oke Gue pengen pake killer Ini apain isinya Uh uh Oke saddle nya gue cabut Oke kita bakal pake killer Terus Ya nanti kita bakal pake killer Buat lawan Godlight nya Habis itu nanti pas lawan Saddle God nya Kita pake si Paracetamol guys Karena killer gak bisa lawan Oke ini kita bakal ambil Oke udah max limal Kita bakal seperti biasa Kasih ini Ini Oke kita bakal Leveling dulu guys 88 darah Dan 88 damage Oke guys Kita udah di tempat battle Dan gue udah bawa healer Gue juga udah keluarin Si killer Ya kan Healer dan killer Bergabung Oke disini udah gue taruh Lethal Omega Soul Dan kita udah kasih Ethereal Soul Ini Soul nya bebas guys Gue cuman punya Ethereal Soul gitu Jadi kita bakal langsung Summon Oke kita bakal melawan Pertama-tama kita lawan Beacon Boss nya dulu ya guys Kita bakal Gampangnya kita lawan Boss Cupu nya dulu lah Awal-awal Gampangnya guys Nah ini dia Darahnya cuman 15 juta Jadi Gak usah basa basic ya kan Halo Langsung kita One hit Kill Ya kan One hit Kill Cakep Oke ini kita bersihkan dulu guys Biar enak By the way Aku lupa Ini udah di isinya kah Oh belum ada kan Mau ngeheal pake apa Masih Orang healernya Gak dikasih healingan Gak ya kan Astaga Oke next Kita bakal lawan God nya guys Tadi kan Beacon Boss nya Sekarang kita bakal lawan God nya God nya itu Oh diambil si killer Killer Bagi Malah diambil Oke ini dia Lethal Boss Soul Oke gue gak tau guys Dia ini boss nya apa Karena gue gak pernah lawan Jadi kita bakal langsung aja Boss Soul Basic Tier Otomatis Basic Tier ya kan Summon Boss Iya kan Gue tau guys Padahal bisa lebih GG bang Kenapa Basic Tier Gak apa-apa Biar mudah guys Uh ada Titan muncul Uh kita lawan juga ya guys ya Karena gue butuh Ngelawan Titan guys Oh gak muncul guys Gak muncul guys Liat gak gak muncul Oke oke Kalo gak muncul Kita lawan Titan dulu ya guys ya Ini kita taro sini Oke kita gak perlu healingan Takutnya gue mati ya guys ya Kita bakal teleport Menuju ke Titan Nah Kenapa gue butuh Lawan Titan guys Jadi gue lagi proses Untuk mengupgrade Karakter kita Menuju ke next tier Yaitu Ultimate Tier guys Nah Kalo kita mau jadi Ultimate Tier Kita harus melawan Wah tapi ini tipe elemen lagi guys Kalo kita mau jadi Ultimate Tier guys Kita harus melawan Apa sebutannya ya Ya Titan gitu guys Nah Kita harus lawan masing-masing itu Setiap 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 Apa ya Setiap Setiap variasi itu Satu gitu Dan gue udah lawan tipe ethereal Dan tipe elemen Elemen ini paling sering muncul guys Entah itu es lah Tanah lah Liat nih Muncul lagi di tanah nih Dia itu mudah guys Dia cuman alot aja gitu Dia itu cuman harus Di beberapa hit baru mati guys Dia itu gak ada damagenya guys Tuh liat Daranya udah setengah tuh Curang dia guys Dia tipe tanah Tapi dia bisa ngebuku Ngebukuin Oh Macem bisa ngebunuh kita aja dia Oke Udah tiga setengah juta daranya guys Hmm Kamu yang mau ngebuku Bebukan saya kamu ya Rasakan ini Kekuatan lato-lato Kekuatan lato-lato Meninggoy Dikit lagi Yeay Nah kalo nanya Bang kalo dibunuh berapa Gak ada berapa Gak ada berapa Ya cuman dapet Kayak Ya gitu doang tuh Primate Corrupted Amat material nih Kadang-kadang tuh Biasa juga sih Ampas gitu Nah Jadi ini guys Kalo kita mau jadi ultimate Kita harus lawannya Titan sekarang Titan Satu-satu-satu Dan gue baru lawan dua Nah Titan ini dia munculnya random guys Setiap sejam sekali Atau gak setiap 6 jam sekali Gue gak tau sih Pokoknya setiap segitulah 6 jam atau sejam Oke kita balik lagi Ini salah tadi gue mencet nih guys Seharusnya boss soul Dan Bukan basic Tapi god summon Karena kita bakal melawan god Gitu Jadi langsung Summon boss Oke Menghilang Menghilang cuy Biar keren cuy Speed up cuy 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 Biar makin ngeeng Biar makin mengebut Godnya mana nih Halo Harusnya muncul guys Harusnya muncul What a minute Masa gak muncul lagi Oh Udah ilang tuh guys What Guys Wah Disecam Disecam gue Udah gue kasih belum sih guys Jimmy Jimmy Belum dikasih Pengen lawan boss Gitu guys Ulang 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 Cut Tidak terjadi apa-apa Oke Kita masukin lagi Boss soul God summon And summon boss Oke kali ini Harusnya bisa nih ya guys Kali ini Kali ini tidak ada Kesalahan Tidak ada kesalahan teknis guys Oke kita bakal menghilang Menghilang Oh Oh lawannya ini guys Giganoto 150 juta Boom One hit Sama killer Kamu Tidak ada artinya Kamu sama killer Itu Itu alasan gue bawa killer guys Biar bisa one hit Hehehe Oke Ini cintanya kita ambil Ini kita pungut Hmm ternyata giga ya Little ya Oke lah Oke sekarang Kita bakal keluarkan Paracetamol kita dulu guys Gue gak tau Paracetamolnya bakal kuat Apa gak ya Karena Karena dia masih Paragon 5 doang Darahnya Berapa sih darahnya Darahnya sebenernya 460 juta guys Cuman inget Kita bakal kasih Little God soul Dan dia sudah jadi God like Harusnya statusnya jadi 2 kali lipat guys Hampir 1 miliar Darahnya ya Darahnya hampir 1 miliar Kita bakal kasih stamina Saddle udah ready Tinggal kita perlu Naikin Buat dikasih Makanan Oke Jadi ya Gue gak tau kekuatannya berapa Karena gue belum tes Sama sekali Jadi kita langsung tes Melawan Boss aja kali ya guys Kita langsung tes Melawan God aja guys Kita bakal melawan Saddle God Seperti biasa Jadi kita bakal Boom Boom Ini Saddle God Saddle God Imba guys Namanya itu adalah Immortal Mirip-mirip Immortal gitu guys Oke Jadi Ya gue gak tau sih Kita bisa lawan apa Enggak sih guys Semoga bisa lah Ini namanya Immortalis Oke Langsung summon Semoga tidak Tidak menghilang Seperti Seperti yang kemarin ya Ingat gak guys Yang bossnya ngilang itu loh Oke ini kita kasih speed up Biar kita cepat Mundurnya cepat gitu Oke 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 Bentukannya Bentukannya kayak Bentukannya kayak Dia bisa Absorben Phoenix Elemen Oke damage Dia ke kita Kecil ya Wah tapi kita Mantul-mantul Oke kita Kita dibatu guys Kita dibatu guys Jadi kita gak bisa Mantul guys Oke kita dibatu Kita dibatu Harusnya kita punya Imbu guys Apa kita reset Reset Armor ya guys Kita punya Imbu Biar kita gak bisa Kena knockback guys Lihat nih Gue gak bisa Nyerang Blow Oke 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 Coba kita reset guys Kita pulang dulu Kita pulang dulu Kita pulang dulu Kita bakal Kita bakal ganti Ganti ini Ganti settingan armor Kita butuh Impulse Impulse Kita butuh Impulse guys Kita butuh Impulse Supaya kita gak kena Knockback Karena katanya Impulse itu Anti knockback Apakah benar ya kan Kita buktikan sekarang guys Bang bang Ulang bang Aku butuhnya Impulse bang Impulse Oke belum ada Impulse Next Mele damage Armor Aduh Gak ada Impulse guys Next Dikit banget Next Damage Armor Impulse Oke ada Impulse guys Ada Impulse dan ada Armor Menurut gue Cukup sih Armor dan Impulse Menurut gue Cukup Oke Semoga kita Tidak kena Knockback Karena kalau Tidak Kena Knockback Kita bisa Mukul Gak seperti tadi Kita tidak bisa Mukul Ya kan Oke ini Armor lebih Kecil ya guys Ya ini Armor lebih Kecil Tapi yang penting Kita tidak bisa Kena knockback Menurut gue Halo I'm back Immortally Apakah kamu bisa Mengknockback Saya kali ini Gak bisa guys Lihat Nah Oke Damage kita 392 ribu Tapi inget guys Itu efek Lethal kita Efek lethal kita Belum aktif guys Nanti kalau aktif Damage kita Bakal nambah Dan efek lethal kita Itu nanti bisa Bisa ditumpuk Jadi 5 kali guys Oke Nanti kita tunggu ya Sampai Sampai aktif guys Ini posisinya Kalau bisa yang bagus gitu Wah ini enak guys Impulse itu Tidak terkenockback Oke Sebar 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 Nyalakan auto clicker guys Oke Auto clicker on Kita masih kena Knockback sedikit sih guys Gak kayak tadi sih Karena kan Impulse itu kan Ada persentasenya Tadi kalau gak salah Kayak 70% Impulse gitu Jadi kita kayak Mini kena Jadi Jadi kena Ah Apa itu guys Kita kena efek Oh kita kena efek Elemen sickness Masuk gak lethal kita Belum belum Lethal kita belum masuk guys Kita harus santuy guys Kita harus sabar Pakai lethal itu Kita harus sabar ya Early the next morning Oke Udah mau 250 guys Tidak Terjadi apa-apa guys Ingat 225 ya Oh Lethal Liat damage kita nambah 1,1 Oh itu lethal pertama guys Itu lethal pertama Ingat Lethal pertama Itu lethal pertama Oh tapi kita juga Damage kita yang diterima Juga nambah guys Liat Gue juga jadi Nerima 1,1 Jadi nambah gitu Damage dia ke kita Oke oke Wih dia pake Phoenix Wah kocak Wah kocak Dia ngeheal Wah Wah Kita harus Kita harus Stackin 5 guys Lethalnya guys Kita harus stackin 5 guys Ini masih 1 Ini masih 1 Oke semoga Semoga bisa nambah lagi Lethalnya Oke Damage kita jadi 1 sama 1 Tapi kita ada waktunya guys Liat tuh 250 detik ya Oh my god Bro Dia ngeheal guys Pake Phoenix guys Wah ini kayaknya sih Tidak akan mati-mati kah The real immortal kah Antara kita harus tambah Paragonnya atau gimana gitu guys Oh my god Cuy Posisiin dirinya susah guys Ngerti gak sih Kita didorong-dorong gitu Kita gak bisa mukul terus gitu Membuang-buang waktu lethal saya kamu Yuk lethal kedua yuk Udah 200 200 Udah bener-bener setengah nih Ih No No Dia pake Phoenix lagi guys Sumpah ketika darahnya setengah Dia pake Phoenix guys Oh my god Kayaknya kita harus tambah Paragonnya Ada feelingku guys Supaya makin kuat Atau gak harus Memposisikannya bener-bener enak gitu guys Biar gak mundur-mundur Cuy Wah kocak Lethalnya ilang dong Wah Gue pengen kali 5 guys Kayaknya kali 5 Satu kali gebuk 10 juta ada kali guys Sumpah gak bohong gue Guys Liat Lethalnya udah 3 juta guys Oh my god Ini Dia udah ngeheal lagi sih Tapi gue sekarang ada di batu gitu guys Ya Jadi gue kayak mukul-mukul aja gitu Dari tadi aman Ini mukulnya aman guys Ini udah 2 guys Udah stack 2 guys Oh my god Oke 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 Kita bakal percepat guys Kita bakal percepat ya Guys Little 5 Bro Liat dari 39 juta Oh my god Oh no 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 Little 5 Little 5 Boom 95 juta guys Oh my god Liat tadi gue cepetin waktunya Gue bener-bener AFK gitu guys Oh my god Oh my god Berhasil guys Tidak sia-sia ya Oh my god Little 5 Tapi lama banget sih itu Sampai gue tinggal AFK auto clicker guys Oh my god Buh Banyak tuh elemen Oke guys Akhirnya Kita sudah berhasil ya Melawan Saddle God Paracetamol guys Jujur aja itu Saddle God Sih susah Bukan susah sih Sesuai namanya lah ya Immortal ya Darahnya setengah Dia pake Phoenix Darahnya setengah Dia pake Phoenix ya Untung aja Strategi gue Memagai Little ini Bagus guys Untung aja juga gue Gak perlu bikin Paragonnya Lebih dari 5 gitu ya Oke ini Ini emak bapaknya Bakal gue simpan guys Supaya Kalo dia mati Kita bisa bikin lagi gitu ya Jadi aman gitu So Yang mau kasih nama ke Paracetamolnya Silahkan Cuman kayaknya Sekarang Paragonnya Bakal gue fokusin Ke Protektor guys Paragonnya bakal gue fokusin Ke Protektor Gak ke Paracetamolnya Kenapa? Karena ya Apa ya sebutannya ya? Karena emang tujuan gue Buat si Protektor gitu guys Oke Oke ini kita bakal ambil Paragon Ini Paragonnya Parastama ya Kita bakal ambil semua Kita bakal Wait a minute Kalo kita lawan Godlightnya Oh kita bisa lawan Pake si Little ya Kita bisa lawan Pake Little guys Oke tenang 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 Kita bakal upgrade Saddle dulu guys Kita bakal upgrade Saddle dulu Oh ini Saddlenya Imbapara guys Namanya Immortalis Wah Cakep banget Cakep banget Cakep banget Boom Bap Bap Apa kita coba lawan Pake si Protektor ya Gue penasaran juga sih guys Kalo lawan Protektor Gimana gitu Mungkin susah sih Mungkin susah guys Karena Protektor kan Cupu ya Oke Ini kita gak butuh Impulse guys Kita gak butuh Impulse Kita butuh Armor Armor ama Armor doang sih ya Ama damage Kita butuh-butuh yang bener-bener Defensive guys Defensive Damage taken reduce 1255 Damage taken reduce 12% Tapi gak ada armor guys No 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 Kita butuh armor juga Armor Damage taken reduce Hmm Ada melee damage ya Hmm Next 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 Oh Dapet nih guys Dapet nih Damage taken Dikurangin 339 Kalo dipake Dapet armor 400 Terus Movement speed kita nambah juga Terus bawahnya Damage taken reduce 18% Jadi itu 3 yang gue pengen guys Damage taken Reduce Armor bonus Sama damage taken reduce Yang persentase Terus kita kalo kena ledakan Juga berkurang guys Not a bad Ya Not a bad Oke Sekarang tinggal kita Gedein aja Armor bawaannya guys Armor aslinya Kita gedein saja Semoga bisa lebih dari 260an tadi ya Tadi kan cuma bisa 260an ya Normalnya bisa 325 guys Kalo armor gitu Cuma tadi aneh banget Cuma bisa 200 gitu Tuh Cuma bisa 200 guys Tapi ya lumayan lah Ketimbang gak sama sekali ya Oke Kita sudah upgrade straddle Kita bakal naikin yang ini guys Omega protector yang ini Karena ini darahnya paling banyak Kita bakal kasih Boom Wadaw Armornya jadi 660 Mantap Oke kita bakal kasih XP potion Oke Kita bakal kasih Apa lagi Ini Oke Nice guys Nice Nice Apa lagi yang harus kita bikin Oh Kita bikin token dulu guys Bikin token dulu nih Oke Kita bikin token Biar gak kepake guys ya Jadi ini Bakal kita bikin token Biar dia jadi A godlike A godlike A godlike A gaming Ya kan Saddle udah Tinggal omega Dijadikan godlike doang Nanti guys Lawan boss lagi Yang tadi ya guys ya Aduh Tapi yang untungnya Gak ada elemen guys Oh ini by the way ada elemen Oh iya guys Liat Dia ada Dia ada 3 status guys Absorbent Phoenix Dan elemen Mantap Oke Sisanya kita bakal kasih Paragon Paragon Ya kan boom Coba kita testing Sebelum kita kasih paragon Coba kita testing Kekuatannya guys Kita kasih Speed 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 Moment speed Moment speed Biar Ngebut si T bang Biar ngebut si T bang Wih Ini kita bisa bangun-bangun gak guys Kayaknya kita bisa bangun Vakum deh disini guys Di atasnya Bagus nih Buat gerinding-gerinding nih Kita bisa bener-bener Taruh vakum cleaner Gitu di atasnya guys Oh itu ada Bronto Bronto apa Oke knockback Bronto Coba kita testing Damage-nya Ini sebenernya bukan tipe damage Tapi gue pengen tau aja Damage-nya guys Damage-nya berapa Sebelum kita paragonin Dan sebelum kita naikin Levelnya guys ya Spiritual Raptor Come here 25.000 guys Yap Kecil sekali Kita sekarang bakal naikin Mele damage 88 Kita bakal naikin Mele damage 88 Terus kita tes damage Terus kita kasih paragon Terus kita tes damage Lagi guys Oke damage udah 88 Tapi 25.000 Let's see Jadi berapa kayak ini Ini cowok cewek kah? Oh enggak Berarti berapa Jadi 62.000 guys Dikit banget ya Cuman Berapa sih? Cuman 3 kali lipat doang Padahal kayaknya itu Kayak udah max upgrade gitu Oke sekarang kita bakal kasih Paragon 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 Oke ini udah dikasih Jadi aman ya guys ya Paragon Paragon Berapa nih paragon yang ini? Bisa 20 enggak? Paragon Sampai guys 20 22 guys 22 paragon Oke Jadi berapa nih damage-nya Dengan 22 paragon? 1,4 juta Guys Buset Coba kalian Yang matematikanya jago Coba kalian hitung ya Dengan matematika kalian yang jago itu Tadi kan awalnya 25.000 Terus dinaikin 88 Jadinya 65.000 Terus ketika diparagonin 22 paragon Menjadi 1,4 juta Jadi coba kalian kalkulasi Berapa Satu paragon tuh Bisa menambahkan Berapa banyak damage guys Mantep Gue kasih PR Gue kasih PR Ya kan? Oke Wuhi Nah Nah kekuatannya adalah Kekuatannya para seri ini adalah Ini guys Ini Bubble ini Jadi nanti semua dino yang ada di bubble ini Itu akan Terlindungin ya Nah sekarang kita bakal naikin darah guys Ini darahnya berapa? Darahnya 250 juta Jadi nanti kalo udah godlight 500 juta lah ya Tapi inget Belum kita naikin guys Kita bakal naikin sekarang Jadi berapa kawar darahnya Ketika dinaikin Apakah gue di Oh my god Udah mau 1 M guys 1 M kah ini? Tanpa di godlightin Boom 1 M guys 1 miliar darah Tanpa godlight Berarti kalo godlight 2 miliar darah guys Wow Oke kita bakal naikin stamina Kenapa gitu? Karena Kalau ngeluarin shield Itu pake stamina guys Jadi menurut gue stamina Lumayan krusial ya Lumayan penting disini guys Boom Oke Moment speed 20 Biar ada kenceng dikit Dan foot 20 guys Cakep Maximal damage Oke Mana kita punya parasetomol yang tadi guys Coba kita bawa Coba kita tes Untuk kita lawanin godlight guys Untuk kita lawan godlight Pake 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 ini Pake protektor Apakah bisa guys Ini yang mau kasih nama silahkan ya Protektornya ya Bebas Yang mau kasih nama Apa dia cowok-cowok gak sih? Dia itu cowok ya Jadi kalo mau kasih nama Kalo bisa sesuai tema guys Karena dia tengkor ya kan Cowok gitu Kalo bisa sesuai tema gitu guys Oke ini kita bakal Ambil Cakep Oke Kita bakal pergi lagi Ketempat bossing Ya kan Hop Kita bakal melawan Godlightnya Protektor guys Harusnya sih Protektor gak bisa lawan ya guys ya Dilingku protektor gak bisa lawan guys Kenapa gitu? Karena ya Ini kita masukin bola sekarang guys Ini belum dimasukin bola Kenapa gitu? Karena ya Ya gimana ya? Protektor gitu kan Mungkin kita testing kali guys Kita testing dia untuk ngeprotektor kali ya guys ya Oke Ini kita bakal keluarin dua-duanya guys Oke Oh mereka mate boost Wow Wow Mereka mate boost Oke ini darahnya 1 miliar Yang ini darahnya 1 miliar juga guys Tapi ini kan beridingan ya guys ya Oke dia gak bisa ngetank sayangnya guys So kita bakal munculin A godlight guys Kita bakal memunculkan Godlight Kita bikin Telor dulu Oke Gue udah tau kenapa udah bisa guys Kemarin tuh kan ada kayak Tempat mungut-mungut Nah tempat mungut-mungutnya Itu yang bikin gak bisa masang telornya nih guys So Mana tadi? Di dalam protektor kah? Oh itu disitu Mantep Dibuang Oke Untung Untung Ingat Paracetamol Paracetamol God Go Oke Kita bakal naik protektor Kita bakal suruh si little ini Nyerang sendiri guys ya Kita bakal suruh dia nyerang sendiri guys Gue mau liat Kita bakal ngelindungin gitu Ceritanya kita bakal jadi Jadi support lah Support Support Oke Buset Lawannya sama kayak tadi Tapi gak punya saddle guys Oke so Ini kalo kita ngedamage Berapa sih? Berapa damage kita guys? 900 Eh Not bad guys 900 ribu Tapi ya tetep lama ya Harus 95 juta Hajar Lethal Kita aktifin Lethalnya kena damage gak? Gak kena damage guys Liat Lethalnya tidak terkena damage guys Uh kok damage Damage lethalnya Oh gara-gara saddle ya Gila Efeknya saddle Se-se-op itu guys Liat gak sih Damagenya Paracetamol kita jadi sekuat itu guys Oke Stamina Stamina Boom 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 Liat stamina Bocor guys Eh Weh Dede Weh Seru guys Ada tanker Apa kita gini aja ya Untuk sementara ya guys ya Karena kan kita Kayak healer kita Belum bisa ngisi stamina ya Jadi kita bakal naik tanker Kita kayak Fokus Nge Wih Liat tuh guys Damagenya udah seru smart What? 420 Tiba-tiba mati guys lagi ngobrol ya Oke 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 Untung tidak menunggu lama ya guys ya Untung tidak menunggu lama Wow Oke tanpa basa-basi ya Langsung Boom Oh god light Paracetamol Stamina nambah 2 kali lipat Stamina yang jadi berapa tuh guys Stamina yang jadi 1 miliar 100 juta Stamina yang 100 juta guys Daranya 2 miliar guys Wow Oke mungkin sementara gitu kali ya guys Kita bakal pake healer Terus kita bakal pake tanker Gini ya kan Terus kita suruh Damager kita nyerang sendiri guys Si Vien Vien kan damager kita Yang paling gege sekarang ya Mungkin ini kita bawa juga gitu Kita bawa gitu Tapi intinya itu guys Intinya mereka harus selalu Stay di dalam bubble guys Jadi kita harus deket guys Kalian liat kan ada bubble Mereka harus selalu Stay di dalam bubble guys Terus kita jagain stamina Kita jagain stamina Biar selalu aktif guys Wow Oke dah Gila guys Hari ini banyak banget Yang gue lakuin ya guys Hari ini kita ngetame banyak banget Unique Kita juga udah gacha unique Dan kita sudah bikin tanker Dan ya Itulah hasil dari Little Berarti Ini Aku tidak merugi waktu guys Bikin dia ya Dia mantep banget nih guys Little Kayaknya kalo dipake yang Dino yang attack speednya GG Kayaknya bakal GG guys Kalo little ini ya Yang attack speed Attack speed GG Yang kenceng-kenceng gitu Kayaknya GG guys Oke lah guys Oke jadi ya Sekian dulu buat video kalian guys Kalo kalian suka videonya Jangan lupa like, comment, dan share Temen-temen Babai semuanya Peace Jangan lupa like, comment, dan share